Alhamdulillah ini berhasil ya para sahabat dari semua tuh buahnya sudah besar-besar sekali dan ini sudah mulai ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat para sahabat dan iku semua dimanapun berada Oke berjumpai lagi ya bersama channel belajar belajar organik channel yang selalu berbagi ilmu tentang pertanian yang ringan biaya ya para sahabat ini semua dan kali ini channel belajar organik akan berbagi ilmu lagi tentang cara mengatasi ataupun mencegah yang namanya patek ataupun antraknosa ya para sahabat ini semua karena saat ini sudah mulai musim penghujan tiap hari sering terjadi hujan makanya kita harus mengantisipasi agar supaya buah dari tanaman cabai kita tidak terserang namanya antraknosa ataupun patek ya para sahabat ini semua dan kali ini ilmu yang saya bagikan yaitu ilmu yang sangat murah sekali ya jadi kita cukup menggunakan satu bahan saja tapi ini mampu efektif sekali untuk mencegah antraknosa ataupun patek ya para sahabat ini semua nah jadi seperti yang para sahabat ini kulihat tanaman jabe saya ini sudah masuk masa generatif ataupun masa pembuahan dan ini berbarengan dengan musim penghujan makanya ketika tanaman kita memasuki masa pembuahan seperti ini dan membareng dengan musim penghujan maka kita harus mencegah dari serangan yang namanya patek ya para sahabat ini semua jadi langkah untuk mencegah datangnya patek ataupun antraknosa itu ada dua cara ya para sahabat ini semua nah untuk cara yang yang pertama yaitu kita kurangi penggunaan pupuk yang mengandung tinggi nitrogen ya para sahabat ini semua karena nitrogen itu adalah makanan daripada patogen jamur ya seperti patek dan juga antraknosa makanya kita harus mengurangi penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi ya para sahabat ini semua nah kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita harus menyeprokkan ramuan yang mampu menetralkan PH pada tanaman kita dan juga menyerap racun yang ada pada tanaman kita para sahabat ini semua nah bagaimana cara untuk membuat ramuannya mari ikuti videonya ya karena video yang saya bagikan ini ini sangat penting sekali karena menyangkut dengan mengatasi serangan patek ya para sahabat ini semua karena patek itu bisa menyebabkan kegagalan panen ya para sahabat ini semua jadi kita cukup menggunakan satu ramuan saja bagaimana cara membuatnya apa itu bahannya mari ikuti ya videonya pembuatan antivirusnya ini pembuatannya sangat mudah sekali ya para sahabat ini semua kita tidak perlu memerlukan bahan-bahan yang neko-neko yang aneh-aneh ini cukup menggunakan arang ya para sahabat ini semua bisa menggunakan arang kayu arang sekam arang bambu yang penting arang ya para sahabat ini semua nah arang ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk pertanian kita terutama pada saat musim hujan seperti ini ini mampu mencegah virus ya seperti antraknosa kemudian patek dan juga bercak daun ya para sahabat ini semua jadi dengan rutin kita memberikan ataupun menyemprotkan arang pada tanaman kita insyaallah tanaman kita akan terhindar dari yang namanya antraknosa dan juga patek ataupun bercak daun ya para sahabat ini semua karena arang ini mampu menetralkan pH kemudian menyerap racun yang ada di tanaman kita nah yang pertama caranya kita haluskan dulu bisa dengan cara ditumbuk ataupun dipukul-pukul ya misalkan di dalam karung seperti ini dipukul-pukul ditaruh di alas kemudian dipukul-pukul sampai halus ya para sahabat ini semua tapi kalau sahabat ini punya lesung seperti ini bisa menggunakan lesung itu akan jauh lebih bagus lagi nah seperti ini caranya ditumbuk ya para sahabat ini semua ditumbuk halus nah kemudian setelah halus nanti kita langsung bisa diaplikasikan ya dengan cara dispray ke bagian daun buah dan juga batangnya ya para sahabat ini semua nah yang pertama kita haluskan dulu arang ini ya para sahabat ini semua nah setelah ditumbuk halus seperti ini ini sudah bisa langsung kita aplikasikan ya para sahabat ini semua kita taruh dulu dalam wadah ember seperti itu nah kemudian kita menuju ke cara pengaplikasiannya nah untuk mengaplikasikannya kita lakukan dengan cara dispraykan ya para sahabat ini semua nah kemudian untuk dosisnya per tengki 16 liter ini ingat ya per tengki 16 liter kita berikan 3 genggam ya 3 genggam arang yang sudah kita tumbuk tadi jadi kita kita larutkan dulu ke dalam air seperti ini nah satu dua tiga nah kemudian kita aduk sampai rata ya airnya ini berwarna hitam seperti ini nah kalau airnya sudah berwarna hitam kemudian kita tuangkan ke dalam tangki respire nya ya para sahabat ini semua untuk kita semprotkan ke tanaman kita nah setelah tangki nya kita isi penuh menggunakan air arang tadi kemudian kita lakukan penyemprotan ya para sahabat ini semua nah jika sahabat ini ingin menambahkan pesticida seperti insektisida untuk membasmi kutu ataupun membasmi ulat itu bisa ditambahkan ya para sahabat ini semua bisa ditambahkan dengan pesticida yang lain para sahabat ini semua nah kemudian untuk interval pengaplikasiannya itu kalau terjadi hujan setiap hari itu berikan setelah hujan ya misalkan malamnya hujan kita semprotkan pada pagi harinya kemudian ketika hujannya itu pada siang hari kita semprot pada sore hari tujuannya untuk membersihkan hujan pada air hujan pada buah dan juga daun dari tanaman cabai kita ya para sahabat ini semua nah nanti itu PH dalam tanaman kita itu akan normal sehingganya pertumbuhan patogen jamur dan juga antraknosa itu tidak mampu tumbuh ya para sahabat ini semua jadi tinggal kita semprotkan saja nah oke para sahabat ini semua jadi seperti itu tadi langkah-langkahnya bagaimana cara untuk mencegah serangan antraknosa dan juga patek ya ketika musim penghujan seperti ini dan ini adalah sahabat ini semua bisa lihat ya tanaman cabai saya sudah mulai lebat buahnya dan ini kalau terserang patek ini sangat disayangkan sekali makanya sekaligus saya bagikan ilmunya dan juga sekaligus saya praktekan ke tanaman saya dan Alhamdulillah ini berhasil ya para sahabat ini semua tuh buahnya sudah besar-besar sekali dan ini sudah mulai ada yang menguning ya para sahabat ini semua sudah mulai masak nah oke semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat ini semua dimanapun berada jangan lupa untuk terus mendukung channel Baca Organik dengan cara menekan tombol like, subscribe jika ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa di share videonya agar ilmunya lebih bermanfaat lagi oke saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan saya Iri Assalamualaikum Wr. Wb Barakatuh